Rempongan aku setiap pagi hari beberes dapur, sapu-sapu halaman, lanjut cuci piring Halo assalamualaikum guys, balik lagi di video sederhana aku Kali ini aku mau beberes di pagi hari, kalian bisa lihat sendiri ini ada kapal pecah Sekitar 3 hari aku ngambil video, kangen juga, ya berhubung dapur juga lagi berantakan Saatnya kita beberes dulu, abaikan suaranya di Dava ya guys Ini aku atur kamera dulu nih guys, agak jauh-jauhan dikit Oke kameranya kira-kira disini aja, udah aman, udah bisa ditinggalin Disini langsung aja aku mau beberes bagian meja dapur aku Ini tuh semalam, aku lagi gak enak badan gitu temen-temen Pokoknya lagi datang, malesnya lah Makanya aku biarin aja deh, besok sekalian aku mau bikin video Jadi keliatan berantakannya seperti ini Itu tuh ada sampah-sampah, ada piring kotor, ada bekas gelas pop mie dan lain-lain Langsung aja kita beberesin satu-satu yuk Oh ya bunda-bunda, gak lupa aku mau ucapin terima kasih banyak buat temen-temen semuanya Gimana nih kabarnya hari ini, semoga sehat selalu ya dimanapun kalian berada Dan yang lagi sakit ataupun ada keluarga yang lagi kesusahan Semoga cepat sembuh, semoga cepat bisa diberi kemudahan di setiap pos usahannya ya Amin, amin ya rabal alamin Jadi duster yang aku pake tuh duster di video sebelumnya yang aku unboxing itu ya temen-temen Sebelumnya udah aku cuci juga, baru aku pake Pokoknya aku di rumah tuh nyaman pake duster Sekarang juga pergi pasar itu nyamannya tuh pake duster aja ya temen-temen Bangun tidur langsung ke pasar, gak usah ganti-ganti baju Jangan kan ganti baju aku bun, cuci muka aja aku lupa kalo pergi pasar Oke guys lanjutin video, piring-piring kotornya udah aku turunin Campur jadi satu, terus disananya juga ada bungkus nasi Aku masukin aja disana Bukan masukin, aku simpan di atas lemari maksudnya ya Abis itu mejanya seperti biasa kita lap-lap dulu Tapi sebelum dilap, kita percikan dulu pake air ya guys Jadi kalo bagian meja ini jarang banget aku sabunin Kecuali udah berminyak ya temen-temen Ini aku kasih air lagi, terus aku lanjut untuk lap-lap lagi pake tisu kering Nah kalo kayak gini tuh udah selesai, udah bersih Jangan lupa mejanya juga kita lap Alhamdulillah untuk mejanya udah bersih Sekarang kita beralih lagi di bagian sini Jangan lupa kita pindahin dulu kamera Pokoknya liat sisi yang mana kita mau pake Ambil video ya temen-temen Angelnya tuh yang harus bener-bener bagus gitu Full gambarnya Nah bagian meja juga disini Maksud aku bagian meja kompornya gak kalah berantakan sih temen-temen Disitu ada wajan Ada wajan yang bersih juga Disini ada botol kecap dan lain-lain Terus tadi cobeknya aku kasih turunin dulu Abis itu aku lanjut lagi untuk lap-lap Nah meja kompor aku semenjak dipakein Stiker yang glossy ini tuh aman banget Tinggal di lap-lap gitu doang Temen-temen udah bersih Ini dia udah selesai Terus ini ada cucian aku yang semalam Aku simpan disitu Itu langsung mau dijemur ya temen-temen Seperti biasa aku cucinya tuh malam hari Tapi yang kemarin itu banyak yang saranin Gak boleh terlalu sering nyuci malam Takutnya nyanti tuh asam urat atau remati gitu Terima kasih banyak bunda-bunda yang udah berbagi Tips atau yang berbagi saran Buat kami konten kreator ya Jadi manfaatnya jadi konten kreator Banyak banget dari yang kita gak tau Itu menjadi tau Banyak banget yang kita belum tau Terus ada saran-saran dari bunda Alhamdulillah banget ya Kayak kemarin contohnya Aku bersih-bersih rumah Terus aku sambil buka kulkas kan Katanya tuh gak boleh kulkas itu dibiarin Terbuka lama-lama Nanti cepet rusak Nah disitu juga aku terima kasih banyak buat kalian ya Oke bunda-bunda udah selesai sapu-sapunya Kalian lihat disini dapur aku udah bersih Sebelumnya disini aku mau lanjut lagi Untuk reveal Aku mau masukin dulu Belanjaan suami aku yang tadi malam Jadi dia itu Aku gak tau ya Dia belanjain mie banyak banget guys Ini aku ambil dulu tempat-tempatnya Nah untuk wadah-wadah Hasil dari belanjaan Kan aku belum punya wadah-wadah yang estetik gitu Temen-temen itu Aku andalin dari Sisa toplesnya Es krim Yang aku Mekover kemarin Pake warna hijau Alhamdulillah awet kok Sampai sekarang Yang bilang itu plastik Nanti kena air juga bakal rusak Enggak bunda Ini aman Kecuali memang Kalo udah karatan Baru dicuci ya Jadi kalo debu sedikit aja Langsung dilap itu Insyaallah aman kok Jangan langsung dicuci-cuci aja Pake air Selain mie juga Disini ada beli energen Buat kakak Naila Biasa kalo pagi-pagi Dia tuh males Sarapan nasi temen-temen Itu ada susunya Adedahwa juga Terus disini aku melanjut Masukin susunya Adedahwa tadi ya Soalnya tadi udah minum Ini aku sembunyiin dulu Biar nanti tuh gak cepet mintanya Oke lanjut di luar Ini tuh aku lagi Kasih makan 2 sejoli ini Terus aku melanjut Siram-siram Atau sapu-sapu Bagian depan rumah Ini tuh asli licin Dan kotor banget Kalo sering hujan Kalian ada yang salvok gak sih Sama kaca-kaca yang ada depan rumahku ini Jadi dulu tuh ini tuh pot-pot bunga Sebenernya Sebelum aku jadi content creator di facebook Depan rumah aku ini banyak banget Tanaman Miana pun rimbun banget Tapi gara-gara adedahwa Udah pintar jalan Merambat sana sini Akhirnya bunga aku tuh hancur Ditarik lah Dijatuhin potnya segala macem Makanya sampe sekarang Aku belum beli lagi tanaman hiasnya Bersamaan juga Sama waktu itu tuh Banyak banget ulat bulu Jadi kita sering gatel-gatel Makanya aku putuskan Udah berhenti dulu Tanam-tanaman hias ya Jadi nanti kalo mau Tinggal kita beli aja Oke sekarang aku mau lanjut lagi Untuk cuci piring Teman-teman Tiap kali aku cuci piring Atau cuci sayur-sayuran Sering ada yang tanya Ini airnya air gunung Atau air apa Ini tuh bukan air gunung ya bunda Kita gak kesampean Dapet air gunung Soalnya agak jauh Ini kita tuh Air PDAM yang aku tampung Di dua profil di atas Soalnya disini Air PDAMnya tuh Ngalirnya satu kali seminggu Jadi kita harus nampung dulu Makanya aku sering cuci Pakaian malam hari Karena air pumpnya itu Ngalirnya tuh malam hari bunda Jadi kalo gak dipake cuci Air yang kita tampung itu habis Gitu Makanya harus dicuci dulu Terus tampung air Sampai banyak-banyak Jadi air yang dua profil itu Cukup untuk kita Cuci-cuci atau mandi Gitu bun Nanti kalo ngalir lagi Baru kita cuci pakaian Makanya setiap kali Kalian liat Aku cuci pakaian itu Selalu banyak kan Karena aku nyucinya tuh Setiap kali ngalir air aja Sampai jumpa Sampai jumpa Dulu juga Sebelumnya tuh Aku nyuci piring itu Pake beskom ya guys Bilas-bilasnya Semenjak aku nonton Pertama Kontennya dari Neng Janah Dulu pernah dibully Gara-gara cuci Piring Pakai Beskom-beskom Seperti ini Bukan di air mengalir Jadi Akhirnya aku ikut-ikutan juga Takutnya dibully temen-temen Tapi sebelumnya tuh Aku nyucinya tuh Pake beskom kayak gini Bilasnya Pokoknya banyak banget ilmu Banyak banget yang kita tau ya Semenjak jadi konten kreator Karena banyak masukan juga Yang penting Jangan dibully ya Bunda-bunda ya Misalnya kalo kita ada salah Mungkin kalian bisa kasih tau Lewat baik-baik gitu Karena sebagian orang tuh Langsung aja ngebully Eh itu salah tuh Masa cuci piringnya kayak gitu-gitu Harusnya kan bisa Dengan cara Atau cara bicara yang baik Oke Alhamdulillah Cuci piringnya udah selesai juga Ini aku bawa masuk dulu Satu persatu Nah karena piring kotornya Eh piring kotor Piring bersihnya udah aku masukin Disini aku melanjut lagi Untuk bersihin dulu Tempatnya ini temen-temen Aku mau sikat Karena udah banyak lumut Bagian sini Sekalian juga disini Aku mau bersih-bersih Pintu atau jendela rumahku Kalian bisa liat kan Itu banyak banget debunya Udah nempel Kayaknya udah karatan Karena udah berbulan-bulan Aku gak bersih-bersih Bagian depan rumahku ini Bunda pintu sama jendelanya Nah gak terasa video aku udah berakhir Siapa yang nonton sampai selesai Jangan lupa komen ya Dan jangan lupa nonton lagi Videoku yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh